Banyak hal yang dapat kalian lakukan untuk mendapatkan uang di internet, bukan menjadi seorang youtuber saja ataupun menjadi seorang blogger. Kalian juga bisa menghasilkan uang melalui menjawab survei, menonton video, ataupun chatting sekalian sama pacar kalian. Dari situ kalian juga banyak, kalian bisa dapatkan aplikasi-aplikasi penghasil uang yang ada di playstore dan salah satunya akan kita bahas di video ini. Oke, kita lanjut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Zaki Net channel. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kemarin di video yang sebelumnya, gue sempat bahas tentang klipklub ya. Banyak yang bertanya tentang withdrawal klipklub. Katanya udah nggak membayar ataupun cara yang itu yang saya terapkan kemarin itu nggak berfungsi gitu ya. Banyak yang nggak bisa katanya ya. Oke, kita akan bahas tuntas di sini teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang baru bergabung di channel Zaki Net, saya ucapkan selamat datang di channel Zaki Net. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat anda dan bisa menjadi patokan buat anda sebagai lanting dunia internet. Oke, kita langsung aja ke pembahasan ya. Kita langsung aja ke aplikasinya. Oke, ini dia adalah aplikasi klipklub. Kalian bisa lihat di bagian sini ya. Oke, gue aktifkan dulu nih brusenya biar nampak ya. Bisa dilihat ini saya masih bermain di sini teman-teman. Di sini punya coin 791 teman-teman ya. Gue bermain di sini. Saya sampai sekarang masih bermain sebenarnya. Nah, banyak yang bilang jarak kemarin itu nggak mempan mas. Nggak bisa katanya. Saya begini jawabannya ya. Biasanya kalau kita baru download klipklub itu nggak bisa sekarang. Nggak bisa langsung kita bisa pastikan ya. Kalau nggak bisa langsung kita menyalinkan link YouTube kita. Kita nunggu biasanya 24 jam baru bisa lagi gitu ya. Dalam beberapa hari, dalam beberapa postingan kita diberikan postingan berapa kali untuk menggunakan link. Jadi di sini saya nggak pernah nonton video ataupun bermain game teman-teman ya. Di sini gue cuma lakukan adalah memposting video-video gue di YouTube gue untuk bermain di sini. Bisa dilihat sampai sekarang baru saya memiliki coin sebesar 13.30 dolar. Yang ini ya. Oke, kita akan bahas sekarang bagaimana sih cara kemarin yang saya terapkan teman-teman ya. Caranya seperti ini. Gampang banget teman-teman ya. Oke, misalnya kalian mau share video gue nih. Video yang terserah mau video siapa. Kalian terus tinggal copy linknya aja. Gue contohin aja ya video gue misalnya ya. Gue contohin aja. Misalnya gue monster yang ini. Gue klik tombol di tiga ini. Kemudian gue klik bagikan seperti ini. Dan gue copy linknya ya. Kemudian saya langsung masuk ke klip klapnya. Dan saya klik tombol yang ini. Nah, gue pilih di bagian sini adalah YouTube teman-teman ya. YouTube gue pilih ya. Gue klik seperti ini dan gue pastikan aja seperti itu ya. Tanpa dipastikan mereka sudah membaca link yang kita copy teman-teman ya. Dan selanjutnya adalah menunggu proses dari klip klip sendiri. Akan mengeluarkan judulnya sendiri. Kemudian kita pilih di bagian sini. Kita pilih salah satu dari sini. Paling banyak di sini biasanya Mopi. Oke, di sini gue saranin kalian memilih yang Mopi Review. Kemudian kalian lanjutin saja. Di bagian hashtag ini kalian bisa tambahkan. Terserah kalian mau hashtagnya apa. Di sini gue hashtagnya ya gue pilih Android Indonesia MopiShot. Setelah itu udah biarin aja kayak gitu. Setelah itu gue centang yang seperti ini. Kemudian gue unggah seperti itu. Maka di sini akan tertulis di bagian situ adalah unggahan berhasil. Oke, kita refresh seperti ini akan muncul di sini. Dan kita harus menunggu dari persetujuan dari klip klap itu sendiri. Untuk memposting video kita. Apabila mereka mensetujui maka video kita akan tampil di klip klap seperti itu. Selama video kita ditonton maka kita akan mendapatkan uangnya. Di sini saya gak pernah menonton video ataupun bermain game ya. Gue cuma lakukan cara itu saja. Memposting video gue ataupun gue membuat video sendiri secara langsung. Dan gue ambil link di YouTube seperti itu cara yang saya lakukan. Dan untuk penarikannya sendiri. Di sini ada beberapa hadiah disediakan oleh klip klap ya. Kita lihat di sini bagian hadiah. Di sini ada beberapa. Di sini ada spinner, ada bounty ya. Ada bounty di sini. Masih coming soon ya. Bounty shirtnya. Mungkin akan terbit. Mungkin, mungkin gitu ya. Dan di sini juga ada mengundi. Ada bit labnya. Dan di sini juga ada recep cash ya. Recep cash ini sebenarnya adalah kita menghasilkan koin dengan cara menonton iklan. Sama aja gue gak pernah lakukan itu ya teman-teman. Nah, untuk penarikannya sendiri teman-teman ya bisa dilihat ya. Untuk penarikannya sendiri gue belum bisa menjawabnya teman-teman ya. Gue belum bisa menjawabnya itu sebabnya gue diam. Kenapa gak ada penarikan misalnya ya. Kenapa gak masuk gitu ya. Kebanyakan sih. Kebanyakan nih ya. Kebanyakan kalau kita narik itu gak masuk itu biasanya kita gak pakai referral. Kebanyakan ini yang pertama ya kebiasaan ya. Anggap kalau pakai referral dia lah gitu ya. Untuk menebus keuangan, keuangan untuk mengikat ya. Bisa dilihat di bagian sini. Kita klik aja di sini ya. Tanya kenapa sih emas ini gak ini gak itu ya. Gue bagitahu ya. Biasanya nih biasanya sih ya. Kita masuk aja ke bagian. Kita masuk aja ke bagian di sini teman-teman. Kita masuk aja di bagian profile. Kemudian kalian klik aja bagian sini nih. Kebagian no creative feed. Itu ya kita klik aja gitu ya. Oke kita klik seperti ini. Nah maka di sini ada beberapa yang kalian harus perhatikan. Menerima hadiah, fake fans dan fans group dukungan eksklusif. Nah di sini kita memerlukan kode teman-teman ya. Kita memerlukan kode untuk mengaktifkan semua rencana di sini untuk mengikat hubungan kalian dengan script clap ya. Kalian bisa baca di bagian di atasnya. Dengan menjadi host owner Anda akan mendapatkan banyak penonton dan lalu lintas. Dengan mengunggah konten favorit Anda, Anda bisa mendapatkan banyak hadiah nyata. Jadi kalian paham kan maksudnya. Silahkan klik aja bagian mahat yang di sini kalian setuju seperti ini. Kemudian kalian gunakan kode undangan. Nah di sini kalian perlu konfirmasi teman-teman ya. Nah di sini kalian bisa baca gunakan kode undangan untuk memulai proses verifikasi gitu ya. Banyak yang abaikan yang di bagian sini biasanya sih ya biasanya. Oke untuk penarikan sendiri gue belum tahu nih untuk penarikannya ya. Gue nggak tahu ya untuk penarikannya. Kenapa saya diam? Karena kalian bisa lihat di sini untuk penarikan sendiri ya. Untuk bagian penarikan. Oke kita masuk ke bagian penarikan nih mana nih. Di bagian penarikan untuk uang tunai di sini untuk 10 dolar itu masih maintain. Nah di sini kalian bisa lihat penarikan saat ini sedang dalam perbaikan. Penarikan dalam jumlah yang lebih besar 15 dan lebih tinggi akan mentransfer secara manual. Anda dapat menunggu sedikit lebih lama untuk penarikan payfall. Dan dapat memilih isi ulang pembayaran untuk menghindari waktu tunggu yang lama. Jadi jangan diulang-ulang gitu maksudnya ya. Kalau udah narik ya narik aja gitu. Jangan diulang-ulang lagi gitu ya. Maksudnya seperti itu. Dan dapat memilih isi ulang pembayaran untuk menghindari waktu tunggu yang lebih lama. Jadi jangan diulang nih udah narik nih. Dicancel ditarik lagi. Dicancel ditarik lagi kayak gitu ya. Jangan seperti itu di clip club ini. Jadi itu yang membuatnya lama sebenarnya. Dan dalam untuk yang 10 dolar katanya di sini masih maintain ya. Kita mengerti aja. Untuk beli di sini juga kalian bisa langsung tarik menggunakan 15 US dollar ya teman-teman ya. Sepakat ya. Gue akan bahas tentang aplikasi ini nanti kalau saya sudah mencapai 15 dolar. Nah ini disini gue belum bisa mengatakan bahwa aplikasi ini benar-benar scam teman-teman ya. Nah disini juga lain-lain kalian juga bisa isi pulsa depannya mobil Richard ini ya. Kalian bisa isi untuk 13 dolar kalian bisa isi di sini ya. Untuk mobil nombor di sini minimanya adalah 30 dolar. Jadi gak usah lah ya. Kita tunggu sampai 15 dolar dulu baru saya bisa mengkonfirmasi kalau website ini. Ataupun aplikasi ini membayar atau tidaknya gitu ya. Karena disini gue belum sampai ambang pembayaran gue. Baikannya gue gak bisa menjawab apapun gitu ya. Cuma disini untuk cara bermainnya bermain saya ya gitu aja. Ya gue ambil link video gue ya udah gue enggak kesini. Seperti itu. Oke itulah sedikit gambaran dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Untuk masalah membayar apangkanya kita akan bahas di video berikutnya nanti ya. Bentar lagi gue sampai nih ambang pembayarannya. Tinggal beberapa dolar saja saya sudah sampai ya. Tinggal beberapa dolar. Tinggal 1 dolar 70 cent saya sudah sampai nih 15 dolarnya. Oke mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa untuk terus semangat mencari uang di dunia internetnya. Karena dulu saya juga sering melakukan hal yang salah. Ataupun pernah terjatuh di dunia internet itu. Sudah terlalu sering teman-teman ya. Oke untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semuanya. Dan sampai jumpa di info berikutnya. Bye-bye.